Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras DKI Jakarta mencatat harga beras di Pasar Induk Cipinang mengalami penurunan mencapai Rp1.000 per kilogram. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah telah panen raya. Harga beras di Pasar Induk Cipinang perlahan mulai turun. Peragang beras di Pasar Induk Cipinang menyebut stok beras telah berangsur membaik sehingga harga turun. Penurunan harga terjadi di semua jenis beras mulai dari medium hingga premium. Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi DKI Jakarta mencatat harga beras di Pasar Induk Cipinang mengalami penurunan mencapai Rp1.000 per kilogramnya. Hal ini disebabkan karena beberapa daerah telah panen raya. Awai, salah seorang pedagang beras di Pasar Induk Cipinang membenarkan adanya penurunan harga beras. Sekarang situasi beras sudah agak menurun. Dari perbandingan harga satu minggu kemarin, turunnya bervariasi. Dari medium ada yang kurang Rp1.000 sampai Rp700 perak tergantung kualitasnya. Oke, ini mulai turun per kapan Pak? Karena kemarin ini masih meningkat. Kira-kira dari seminggu yang lagi jalan saja. Di sumber area ini kan menurutnya per karung ya Pak. Betul. Ini semenjak kemarin beberapa makananmu ada peningkatan, konsumen masih tetap ada atau menurun? Kalau konsumen dari waktu mahal tetap ada, cuman dari harga berasnya sendiri. Ini kan sekarang yang bikin turun kan dari memang daerah sendiri, daerah demak, gerobokan sana, dan seragen juga mulai ada panen. Terus otomatis dengan panen itu kan distribusi ke pasar kan bahan baku bertambah, otomatis harga berkurang. Jadi menurun lah. Lebih yang turunnya lebih drastis itu yang kualitas yang medium. Karena ini kan panen pertama. Panen pertama itu biasa kualitas gabai yang dihasilkan biasanya nggak sebagus panen kedua. Dengan tingginya harga beras, Awai tetap menjaga konsumen laganannya dengan memberikan harga dan pelayanan yang terbaik. Lebih ke beras medium yang lagi agak banyak. Kalau dilihat ini juga kan ini omongan kosan ya Pak? Ya. Kalau itu sediaan beras, toke, dan lain-lainnya, ini aman. Kalau untuk saat ini sih suplai dari daerah cenderung meningkat. Kalau menurut saya sih sampai ke puasa, harusnya sih cukup ya. Cuman kalau harga turun sampai sejauh apa, kita nggak bisa prediksi. Peningkatan ini kalau gila memang mulai naik, keperlahan di awal 2004. Dan kondisi peningkatan, menurut pendapatannya, pendapatannya gimana? Kalau mungkin ya waktu tinggi-tingginya ya, waktu tinggi-tingginya memang sedikit menekan daya beli masyarakat pasti ada. Tapi kan pemerintahnya sendiri juga cukup sigap dengan ada pengelontoran dari bulo yang kasih SPHP. Terus dari Bapak Nas sendiri ada program Bapak itu cukup meredam sih. Kalau dari Pak Aung sendiri, memikirkan strategi ya? Yang berlaku kembali dengan lebih cepat dan mungkin mendapatkan margin yang lebih baik. Ya dari pelayanan kita pasti berusaha yang terbaik. Tidak menurut kemungkinan ada kekurangan, kita berusaha perbaiki. Prioritas kita diharga, harga dan mutu yang seimbang. Sebelumnya Presiden Jokowi Duda menjelaskan penyebab harga beras melojak naik belakangan ini karena produksi beras berkurang. Produksi beras berkurang karena perubahan iklim yang ekstrim. Hal itu membuat gagal panen terjadi. Dibikin laporan Fanny Agenia, Muhammad Jamaluddin, Garuda TV.